Oke di playlist kali ini memang agak-agak sudden dan agak-agak tiba-tiba sekali Gue tiba-tiba membahas PSP lagi tuh, PSP lagi Karena ceritanya itu gue kemarin lagi iseng-iseng download game di PS Vita ya Gue lagi pengen mainin game-game PSP Ternyata gue melihat ada game-game yang gue dulu mainin ini nih Tapi kayaknya orang-orang gak tau nih kan gitu Ini game bagus, ini game bagus Tapi kayaknya orang-orang gak banyak tau Jadi ini ada 5 game, hidden gem mungkin ya Atau game-game underrated di PSP Versinya player 2 atau lebih tepatnya versinya Zidney Jadi yuk kita bahas langsung aja dari nomor 5 Kita masuk di nomor 5, ada Hammerin Hero Jadi game ini terkenal di Jepang dengan nama Ikuse Gensan Gue agak kaget karena ternyata ini game keluaran dari Atlus Hammerin Hero ini sebenernya game yang simple bener Game platforming kayak biasa aja dengan senjata palu gede kayak gini ya Ya simple, melewati rintangan-rintangan, terus nge-deflex serangan-serangan musuh, lompat-lompat Ceritanya lucu, uniknya adalah menceritakan perjuangan si Gensan ini Mencegah adanya pembangunan atau konstruksi yang merusak tetangga-tetangganya Udah itu aja Jujur stage desainnya surprisingly oke-oke banget dan menantang semua Udah lagi yang uniknya adalah adanya sistem class atau job Yang biasanya ada di game-game RPG kan disini juga ada Yang mana si Gensan ini bisa ganti-ganti job dan memiliki efek serangan yang berbeda-beda juga Jadi gak cuman palu aja senjatanya Si Gensan ini bisa jadi koki dengan senjata ikan Terus jadi DJ dengan senjata kayak semacam disc gitu ya Jadi pemain baseball dengan senjata bat dan masih banyak lagi Makin naik level makin menantang stage-nya Dan makin greget juga serta makin dikasih sesuatu yang baru Jadi ada banyak motivasi untuk menyelesaikan sampai akhir Game yang selanjutnya adalah Valkyria Chronicles Ini adalah game strategi turn-based yang unik banget Jujur gue sekaget itu ya ketika pertama kali mencoba game ini Karena gameplaynya itu basically ya strategi Tapi ada semacam real time mode-nya Yang mana kalian harus mengendalikan karakter Dan menembak serta mengekan senjatanya secara langsung Unik kan? Cerita yang disampaikan pun bagus Walaupun memang agak berat ya konflik-konfliknya Tapi tenang aja karena penyampaian ceritanya unik Disampaikan lewat dialog-dialog kayak komik-komik gitu Makin lama si stage-nya ini makin bikin kita mikir Dan gak bisa asal-asalan aja Dan tiap stage juga memiliki experience yang berbeda Karena cara kalian main tuh gak bisa gitu-gitu aja Kayak misalkan ada sistem troops Ya si troops itu gak bisa kalian pilih asal-asalan Lalu untuk grafik ini ya buat PSP udah bagus Lalu mayan ini Di game selanjutnya adalah game Prini Nah ini dia Ini game yang gue baru mainkan akhir-akhir ini sejujurnya ya Prini 1 dan Prini 2 ya Yang merupakan sebuah spin-off dari Disgaea Yang biasanya di Disgaea itu kita mainnya strategi Kali ini kita berperan sebagai Prini Seekor pinguin jadi-jadian ini Yang berharap dan tak disangka-sangka Bisa menjadi karakter utama dan seorang hero Ini premisnya lucu sebenernya Si simple itu Ceritanya itu kalian harus membuat sebuah hidangan penutup gitu loh Membuat sebuah makanan aja Kalian harus mencari bahan-bahan makanan untuk membuat hidangan penutup Udah itu aja Sumpah ini action platformingnya nagih banget Agak-agak raging memang game Ini agak-agak rage game Karena nyawanya terbatas dan musuhnya ngeselin-ngeselin banget Ceritanya enteng dan lucu Terus dialog-dialog antar pinguinnya pun kocak-kocak Ini game bisa kalian selesaikan bentar banget Jadi gak ada salahnya kalian mencoba Dan sangat-sangat gue rekomenasikan sekali Kalau kalian belum pernah mencoba Prini Cobain sekali aja Game selanjutnya adalah Steamboat Chronicles Battle Tournament Ini game gue tau dari jaman PS2 Dengan nama Steamboat Chronicles Yang jaman PS2 jujur bagus banget Dan yang di PSP ini memang gak sebagus PS2 Tapi oke banget untuk PSP Game-nya itu ya tentang kalian Seorang pilot robot ya Bernama Steamboat Yang mengharuskan kalian untuk mengikuti battle turnamen Sebenernya tidak sesimpel itu Ada cerita yang cukup oke juga disini Gameplay battle robot-robotannya jujur memang terlihat kaku ya Kalau kalian lihat di trailer yang lagi gue puter Tapi di momen kalian main dan mendalami Gue yakin kalian akan nagih Karena ada sistem upgrade-upgrade si Steamboat-nya Yang gue suka banget Setiap battle-nya juga rewarding banget Dan ada explore-explore kota yang cukup seru Dan gak cuman turnamen-turnamen aja Tapi kayak ada beberapa sidequare-sidequare Side mission-side mission Yang menuntut kalian harus explore map-map Dan beberapa stage-stage juga Untuk dapetin kayak uang Material-material untuk upgrade Steamboat kalian Sumpah ini seru-seru parah Nah di game yang terakhir dan menurut gue adalah Underrated terbaik di PSP adalah Hotshot Tennis Get A Grip Atau ini dikenalnya adalah Everybody's Tennis Beneran ini mah Walaupun gue bukan fans tenis Dan bukan pemain tenis Tapi gue bisa bilang ini salah satu game terbaik di PSP Bukan game tenis terbaik Bukan game sport terbaik Tapi game PSP terbaik Sumpah Buat gue yang bukan pemain tenis Dibikin sejatuh cinta itu sama gamenya Karena mekanisme tenisnya tuh nagih banget Ya kalian main tenis aja gitu loh Dengan aturan yang biasa gitu loh Dengan tombol yang simple-simple juga Apa ya semuanya dikemas dengan bagus banget menurut gue ini ya Game ini ceritanya ya simple aja Kalian seorang pemain tenis amatir gitu ya Di suatu klub yang ternyata kalian itu berbakat Dan mengharuskan kalian tuh melakukan perjalanan ke berbagai negara Untuk bertanding tenis Gila Dunianya pun banyak Bisa kalian eksplorasi dikit-dikit Karakter-karakternya oke-oke juga desainnya Dan ada sistem kustomisasi karakternya juga Banyak easter eggs serta unlockable-unlockable rahasia juga Yang seru banget kalo kalian bisa dapatkan itu Karakter-karakternya pun banyak Ada beberapa puzzle-puzzle serta tantangan-tantangan juga saat eksplorasi Yang bikin ceritanya makin oke Bahkan dari ceritanya itu ada plot twist-plot twistnya segala Itu yang gue kagak expect ya Beneran deh udah gak keitung gue namatin ini berapa kali Karena sefun itu dan gue sih mau banget ya Nge-promoin game ini untuk kalian Coba Jikalau sekarang ini gue iseng mainin hotshot tennis get a grip lagi Mungkin gue akan tamatin lagi untuk ke beberapa kalinya sih Ini game wajib kalian coba Kalo kalian masih main PSP Jadi segitu aja 5 list dari playlist ini Sebenernya masih banyak lagi game-game yang gue mau masukkan kesini Tapi kayaknya akan gue bikin di video selanjutnya Mungkin di part 2 Nah temen-temen juga boleh tulis di kolom komentar di bawah Menurut kalian apa? 5 game underrated PSP versinya kalian Jangan lupa di like, subscribe Dan sebarang temen-temen kalian juga yang masih main PSP barangkali Terus jangan lupa juga Dukung kita via Saweria dan membership Follow Instagram kita di at-player2 Dan subscribe channel kedua kita Player2Play Segitu aja Nama gue Sidney Log out Dan sebarang temen-temen kalian juga yang masih main PSP barangkali